Sekarang waktunya kita membuat tongseng biawak Yang pertama dan paling utama Mari kita buang dulu kulit biawaknya Kalau nggak dibuang nanti orang-orang tahu Kalau ini daging biawak Nah setelah kulit biawaknya dibuang Terus kita potong-potong deh Pak kita istirahat dulu aja ya Kita makan dulu Ibu lapar banget nih pak Iya bu kebetulan bapak juga lapar banget nih Kita makan apa ya Nah ada tongseng tuh bu Kayaknya enak tuh makan tongseng Pak saya mau tongseng pake nasi ya Dua dimakan disini Oh iya bu silahkan ditunggu dulu ya Iya pak Ini tongsengnya selamat menikmati Amnyam nyam nyam Wah pak rasa tongsengnya enak banget Hmm iya bu Hmm enak banget pak Emangnya ini harga tongsengnya berapaan pak? Murah cuma 15 ribu pake nasi Loh kok murah banget sih ya Emangnya dapet untung pak jual harga segitu? Ya dapet Saya punya rumah gedung empat lantai Mobil for donor putih dan juga tabungan 3 miliar Untungnya besar kan? Loh kok bisa sih pak? Emangnya bapak udah berapa tahun jualan di tongseng? Orang-orang ngira saya jualan puluhan tahun Padahal baru dua tahun aja Apa? Dua tahun? Kok bisa sih pak? Emangnya gede banget ya keuntungan jualan tongseng? Ya gede Saya nggak beli dagingnya makanya untungnya besar Terus? Bapak tenang sendiri kan ayamnya? Nggak juga Saya punya rahasia biar jualan murah Tapi bisa membuat kaya raya Wah gimana tuh caranya? Kasih tipsnya dong pak Biar saya juga bisa kaya raya Hehehe Iya pak kasih tau dong Kami bosan jadi orang miskin nih Lakin nih mau tau? Ya iyalah mau tau Masa sih bohong? Ayolah pak kasih kita tau Biar kita bisa tau gimana caranya Saya mengganti daging ayamnya pakai daging biawak Apa? Biawak? Lek Berarti ini kita makan biawak Ya memang itu caranya buat jadi kaya Kalau bahannya serba belimah yang ada rugi Kapan kayanya? Daging biawak juga nggak bahaya kok Ya cuma haram aja bagi muslim Selama ini saya jualan nggak pernah ada yang keracunan sama biawak Hehehe Iya juga ya Boleh nih Jadi ide usaha saya Bu Gimana kalau kita jualan tongseng biawak juga Biar kita kaya raya Kayak bapak ini Boleh pak Kalau gitu ayo kita pulang Kita kan harus berburu biawaknya Iya bu Ayo Pak Ini jadi berapa semuanya? Udah nggak usah bayar Kan kalian mau jualan juga kan? Baik banget sih si bapak ini Kalau gitu makasih ya pak Ayo kita akan mencari biawaknya Hmm di mana ya? Emangnya biawak itu biasanya hidup di mana pak? Ya biawak mah Biasanya hidupnya di sungai Nah kira-kira di sungai sini ada nggak ya bu? Kita cari aja yuk ke sungai Ibu udah nggak sabar nih Punya mobil portuner putih Sama ibu juga pengen punya rumah gedong Empat lantai Iya iya bu Yaudah kalau gitu Ayo kita cari biawaknya bu Kita telusurin aja sungai-sungainya Kali aja ada Iya pak Kenapa? Kisah percintaan saya harus berakhir seperti ini Suamiku jarot di mana kau sekarang? Maafkan aku yang nggak bisa mempertahankan cinta kita Aku memang nggak bisa melawan restunya Raja Iblis Tapi sekarang aku nggak tahu di mana keberadaan kamu Semenjak saat itu Aku dan Kang Jarot sedang menikmati masa awal-awal pernikahan kami Begitu saling mencintai satu sama lain Tapi sayangnya Raja Iblis tidak merestui Saat itu aku dan Kang Jarot sedang bermain ayunan di tengah hutan Raja Iblis datang dan langsung memerahiku Karena aku menikah dengan orang yang jauh lebih lemah dariku Raja Iblis langsung menyerang Kang Jarot sampai Kang Jarot terluka parah Bahkan Raja Iblis tidak memberikan aku kesempatan Untuk menemui dan mendekati Kang Jarot lagi Raja Iblis memisahkan aku dengan orang yang aku cintai Hanya karena ketidaksetaraan Semenjak hari itu Aku selalu menunggu Kang Jarot menemuiku Tapi sampai saat ini juga Kang Jarot belum datang Kang Jarotku sayang Apakah kamu sudah melupakan aku? Aku selalu menunggu kamu suamiku Apakah di luar sana kamu sudah memiliki istri baru? Sayang Semoga kamu masih mencintai aku ya Sama seperti dulu Haca Haca Malampir Eh kamu ini ya Ngagetin saya aja bisanya Ada apa sih kamu manggil-manggil saya? Haca Haca Malampir Kenapa menangis? Siapa yang berani nyaketin Malampir? Ayo saya ajakin ribut nih Haca Haca Gak usah banyak-banyak Ada kabar baik apa yang bisa kamu kasih ke saya? Kalau gak ada kabar baik Kamu gak usah deh kesini-kesini Saya males lah deninya Haca Haca Santai dulu gak ih Malampir nih Saya udah berhasil menyesatkan orang loh Hahaha Saya suruh dia jualan tongseng pakai daging biawak Haca Haca Mantep kan Malampir? Eh Bagus Aku senang mendengarnya Ya sudah sana kamu pergi Saya gak mau lihat kamu Baiklah kalau begitu Haca 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 Mak Lampir sangar doang Tapi galau Dasar Mak Lampir Suka gak jelas Wanita Memang sulit dimengerti Haca Haca Kuc Kuc Hotahe Bu ayo bu Kita telusuri semua ini Semoga aja Kita dapat biawaknya ya bu Iya pak Ayo pak Wah bu Itu biawaknya bu Gede banget Ayo pak Jaring pak Jaring Yes Dapet bu Dapet Hahaha Iya pak Udah gitu Gede banget lagi pak biawaknya Ibu suka banget deh Pasti ini dagingnya bakal banyak banget Jadi besok kita jualannya bisa banyak banget pak Iya bener bu Kalau gitu Ayo kita musuhkan ke karung aja bu Biawaknya takutnya nanti ada yang liat bu Apalagi kalau sampai pak RT dan kawan-kawannya liat Udah pasti tuh Kita bakal diomelin Terus ditangkep Belum lagi nanti dengerin ceramahnya ustad men lama banget Iya pak Ayo pak masukin Pak pak Ada pak RT sama pak Hansi pak Gimana ini pak Udah udah bu Nggak usah panik Kan kita bawanya pakai karung Jadi nggak ketahuan Ui ui Pak depan Bawa apa tuh Oh Ini PRT Saya bawa ayam Besok saya mau jualan tongseng ayam PRT Nanti pak RT sama pansip beli ya Oh tongseng Pak RT suka tongseng Tapi itu beneran ayam kan Iya lah pansip Mau liat Nggak usah ah buang-buang waktu aja Jualannya dimana dan jam berapa besok Hmm saya jualan di alun-alun PRT Saya jualannya dari pagi Nanti mampir ya Besok Khusus PRT Saya kasih gratis deh Buat promo Khusus gratis Mau dong Yaudah Hayu pak Kita pulang Kan kita harus siapin buat besok jualan Iya ayo bu Yaudah PRT Pansip Kami duluan ya Permisi Iya iya Dati ya Ayo pasip Kita lanjut ronde Sekarang Waktunya kita membuat tongseng biawak Yang pertama Dan paling utama Mari kita buang dulu kulit biawaknya Kalau nggak dibuang Nanti orang-orang tahu Kalau ini daging biawak Nah setelah kulit biawaknya dibuang Terus kita potong-potong deh Habis kita potong-potong Mari kita cemplungin Daging biawaknya ke dalam air Yang udah mendidih Setelah itu Masukin deh bumbunya Yang udah siap Nah Kalau gini kan Tinggal aduk-aduk deh Tunggu Daging biawaknya Sampai empuk Hmm Wangi banget ya Ibu yakin sih Ini pasti bakalan lari sebesok Pasti dong bu Daging biawak yang sudah dikasih bumbu racikan ibu Pasti enak Kalau sudah jadi tongseng Pokoknya Besok Bapak yakin Pasti dagangan kita rame Yaudah lah Kita istirahat yuk pak Iya yuk bu Bu Hari ini hari pertama kita jualan nih Semoga jualan kita selalu rame dan laris ya bu Pokoknya Kita kalau udah kaya Harus banyak shopping deh Gimanapun juga Pokoknya Kalau udah kaya Ibu mau beli mobil portuner putih Itu mobil impian ibu pak Pokoknya Uang kita harus dipake dulu Buat beli portuner ya Iya iya bu Pokoknya Asal ibu bahagia Papa mah Seneng-seneng aja kok Yaudah Ayo kita berangkat jualan pak Ibu udah gak sabar Buat jadi orang kaya Siap Gas ken bu Pagi hewan pate Pagi candy Pagi bapak Kita mau kemana nih pak Kita mau makan tongseng ke adun-adun Tapi bentar ya bapak cek dulu hewan bapak Sepi ada Domba ada Anak domba ada Semuanya ada Ayo pergi ke adun-adun sekarang candy Hayo bapak Ibu gak diajak pak Ush Ush Jangan berisik Papa diam-diam aja Jangan ajak ibu Ah gak seru Ibu mah emosian Suka malu-maluin Gampang marah Wih Pateh gak suka Maka mau aja yuk Oh Gitu ya pak Emangnya kita mau ngapain pak Ke alun-alun Papa mau ajak kamu makan tongseng Ayo pergi sekarang candy Jangan sampai ibu tau Bapak males dimarahin Sama ibu Ibu masuk ke marah-marah Yaudah Hayo bapak Kita perginya Naik motor aja ya pak Biar cepet Kalau jalan kaki mah Candy gak mau Ah Soalnya capek Ayo 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 kita berangkat Wih mana tongseng pak RT Pateh mau makan nasi pake tongseng yang banyak biar kenyang Oke siap prt Prt silahkan tunggu aja dulu ya Saya siapin dulu nih Nah, ini Pak RT, tongsengnya Selamat menikmati ya, Pak RT Makasih, Pak Tepan Bismillahirrahmanirrahim Semoga makanannya enak dan halal Amin Nyam, nyam, nyam Eh, enaknya Bapak kenyang, Kendi kenyang nggak, Kendi? Kendi kenyang banget, Bapak Alhamdulillah, Kendi, abis ini mau pulang Apa mau ikut Bapak? Bapak mau main ke rumah, Ustad, men Kendi, ikut Bapak aja deh, Pak Kendi juga bosen di rumah mulu Oh, gitu ya Yaudah, yuk, berangkat Hayu, Bapak Eh, Pak Tepan, makasih ya, tongsengnya enak juga Semoga doanya laris terus, amin Makasih doanya ya, Pak RT Oke, saya pulang dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati ya, Pak RT Kayaknya ini mah kita beneran bakal kaya raya deh Kita cuma butuh modal 200 ribu aja Bisa untung jutaan, Bu Ya, bagus dong, Pak Kan biar kita cepet punya mobil portuner Hehehe Iya ya, Bu Nah, ini Ibu, Bapak mobil portuner putihnya Gimana, mau ambil? Wah, Pak, beli ya Ini bagus banget Ibu suka banget, Pak Bungkuslah, Mbak Ini untuk kado istri saya Saya akan membelikan apapun yang istri saya minta Pokoknya, asalkan istri saya bahagia Saya juga akan terus merasa bahagia Oke, siap, Pak Sebentar ya Saya ambilkan kunci dan surat-suratnya dulu Nah, ini kunci dan suratnya Iya, Mbak Oh ya, tadi berapa harganya? 800 juta ya? Ini uangnya Terima kasih ya Ayo dong, Pak Kita pergi dari sini Aku nggak sabar mau naik mobil baru Pak, Ibu seneng banget deh Akhirnya, kita punya mobil impian kita, Pak Iya, Bu Bapak juga seneng banget, tau Bapak seneng Akhirnya, kita kalau kemana-mana Nggak usah kepanasan lagi sama kehujanan Loh, Pak Ini badan kita kenapa, Pak? Jadi banyak sisiknya, Pak Gimana ini, Pak? Apa yang harus kita lakukan, Pak? Aduh, iya sih, Bu Kenapa ini jadi banyak sisiknya gini, ya, Bu Badan kita? Aduh Loh, kok ada biawak raksasa? Pak, ayo kita kabur dari sini, Pak Ibu takut dimakan sama biawak raksasa itu, Pak Oh, iya, iya, Bu Iya, Bu Pak, kok, kok kita jadi biawak begini, Pak? Ibu, ibu, ibu nggak mau, Pak Ibu nggak mau Ya sama, Bu Bapak juga nggak mau jadi biawak begini Jangan harap kalian bisa kabur Biawak raksasa, tolong lepaskan kami Kami minta maaf Makanya, jangan mementingkan keuntungan sendiri Karena biawak juga berhak hidup dan bahagia Sekarang, kalian akan menikmati Sisa hidup kalian menjadi budak kami A